Halo, dalam video ini saya akan mengenalkan seorang sosok yang telah membangun kawasan di daerah desa Ciseeng, Parung menjadi sebuah kawasan outbound yang diminati oleh banyak masyarakat di Indonesia. Kawasan tersebut adalah pelita desa yang dibangun oleh Prof. Samsurigal Jauzi. Mari teman-teman kita berkenalan lebih lanjut dengan sosok tersebut. Prof. Samsurigal Jauzi adalah guru besar tetap ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bagaimana kiprahnya ya dalam membangun desa? Jadi, pelita desa itu adalah bagian dari Yayasan Pelita Ilmu. Pelita ilmu sendiri berdiri tahun 1989, 5 Desember. Dan pelita desa baru tahun 2002. Dan itu adalah bagian Yayasan Pelita Ilmu yang mengembangkan desa, terutama melalui remaja. Nah, kenapa 2002 baru mulai? Karena adanya digitalisasi yang mulai tahun 2000, sehingga kita merasa bahwa pembangunan desa itu bisa dipercepat melalui remaja, melalui dua pendekatan, yaitu keterampilan digitalisasi, menggunakan internet pada remaja, dan yang kedua adalah pengembangan jaringan di antara remaja. Karena remaja biasanya punya kelompok sebaya yang mudah mereka hubungi. Nah, persoalannya adalah bagaimana remaja bisa berhubungan dengan kepala desa, tokoh-tokoh desa, warga desa, sehingga ide-ide remaja ini bisa masuk ke dalam pembangunan desa. Dan sampai sekarang, pelita desa itu sudah berhubungan hampir 50 desa di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan kita sudah pernah latih. Dan mereka kembali ke desanya setelah melihat contoh pengembangan desa di desa Cisek di Kabupaten Bogor, yang utamanya adalah untuk menggerakkan ekspor ikan jas. Nah, setelah mereka melihat itu, mereka mencoba untuk membangunnya, meskipun tidak harus ikan jas, dia boleh apa saja, sesuai dengan keunggulannya, tetapi prinsipnya adalah pasar diperluas dengan internet, kalau perlu sampai ke luar negeri, dan membuat jaringan, baik di antar desa di sekitarnya, atau sampai ke satu pulau, atau sampai nasional, bahkan juga kontak dengan desa-desa di luar negeri. Di luar negeri itu sudah banyak desa yang namanya smart village, desa pintar, dan desa pintar itu selain kesehatan, pendidikan, juga adalah internet. Sekarang, desa tidak dianggap lagi daerah yang tertinggal dibandingkan dengan kota. Bahkan semangat dari remaja-remaja, termasuk yang lulusan universitas pun, sekarang banyak yang kembali ke desa. Salah satu contohnya berangkali Bayu di salah satu desa di Jawa Tengah, Purbalingga Utara. Dia kembali ke desanya, dia seorang sarjana, kalau tidak salah, stan. Lalu mengajari teman-temannya untuk marketing barang-barang melalui online. Sekarang ada 700 remaja di desanya yang bisa memasarkan barang dari Surabaya, barang dari Jakarta, mereka memasarkan penghasilan remaja itu 2 sampai 8 juta. Dan bahkan ada remaja yang bisa memasarkan panci buatan Cina, diproduksi di Cina, dia memasarkan di Amerika. Jadi sudah sangat global. Dan ini mengangkat desa yang di Purbalingga Utara itu menjadi desa kampung marketer. Banyak desa-desa lain yang belajar ke sana. Untuk belajar ke sana, kita harus tinggal sekitar minimal satu minggu di rumah-rumah penduduk desa di sana, magang di sana, lalu bisa kembali. Dan juga desa itu kemudian juga terangkat dengan produk-produk seperti misalnya sendal untuk udu dan sebagainya. Jadi Bayu sekarang punya penghasilan yang barangkali cukup besar dibandingkan dengan pegawai negeri biasa. Itu hanya salah satu contoh. Banyak desa lain, tadi saya sudah sebut ekspor ikan hias dari desa Ciseng, Kabupaten Bogor. Kemudian juga ada desa kita tahu, desa bahasa Inggris di Kediri. Kemudian banyak desa-desa wisata yang berhasil dibangun oleh para remaja. Pelita Desa sekarang sedang membuat namanya Institut Pelita Desa. itu adalah Massive Open Online Courses, M-O-O-T. Yaitu kursus-kursus yang bisa diikuti oleh seluruh remaja desa di seluruh Indonesia, tergantung topik apa yang dia suka, tidak memandang latar belakang pendidikannya, apa dia ST, SMP, atau universitas. Dan kemudian dia bisa praktekan apa yang dia pelajari dari kursus tersebut di desanya. Dan dia juga akan diberi pembimbing, misalnya dia punya proyek, katakanlah untuk air bersih di satu desa. Lalu dia mesti belajar bagaimana air yang bisa dibinum, apa segala macam teknik untuk mengadakan air bersih itu. Kemudian dia kerjakan, lalu kalau dapat kesulitan, dia bisa berhubungan dengan dosen atau pembimbing yang mengetahui tentang masalah itu. Itu adalah salah satu proyek besar, tetapi kita juga sedang menghubungkan antara proposal-proposal yang dibuat oleh remaja di desa dengan sumber-sumber pendanaan yang ada dan dibantu oleh akademisi, utamanya adalah dari IPB. Karena kita banyak programnya pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga kita harapkan dia bisa berwujud dalam misalnya katakanlah satu sampai dua tahun ke depan. Sebenarnya kita terbantu sekali karena ada komitmen dari pemerintah untuk membangun desa. Jadi dari sekitar 80 ribu desa ini, sekarang kan mendapat dana sekitar 1 miliar dari pemerintah. Di samping ada usaha dana mandiri yang mereka cari, tapi remaja desa kita tidak kita kaitkan dengan dana-dana desa yang ada. Tetapi mereka berusaha sendiri, mereka bisa menghubungi BUMDES, mereka bisa menghubungi Kepala Desa. Tetapi kita berharap dia tidak merupakan bagian dari program desa yang ada, kalau bisa pelengkap. Karena kalau dia hanya melaksanakan program desa yang ada, dia kembali menjadi petugas, menjadi karyawan. Sedangkan yang kita ingin adalah wira usahawan desa. Itu salah satu tantangan adalah memang pendanaan, tapi sekarang ini mulai ada lembaga-lembaga yang membiayai pendanaan desa. Tidak hanya dana desa yang dari pemerintah. Tangan saya terutama adalah kepada remaja. Jadi sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi, desa itu sama potensial untuk dikembangkan. Pasarnya tidak hanya di sekitar, tapi bisa nasional, bahkan bisa internasional. Kemudian mampulah kalau bisa satu bahasa asing, supaya bisa lebih baik untuk berkomunikasi dengan pasar-pasar di luar negeri. Meskipun kita bisa menggunakan Google Translator dan sebagainya. Yang kedua adalah perhatikan unggulan desa yang ada, apakah itu produk, ataukah wisata, ataukah budaya. Dan coba kembangkan bisa menghasilkan pemasukan untuk seluruh warga desa. Yang paling penting sebenarnya sikap. Jangan sampai merasa bahwa karena anak desa, kita kalah dengan anak-anak di kota. Kalau anak-anak di kota bisa kaya, anak desa juga bisa kaya. Kalau anak-anak kota bisa mendapat pendidikan yang baik, anak desa juga bisa mendapat pendidikan yang baik, meskipun tidak harus universitas, dia bisa ikut masif open online courses itu tadi. Dan kalau anak kota bisa pergi ke provinsi-provinsi lain, bahkan ke luar negeri, sekarang banyak anak desa juga bisa berpergian ke luar negeri. Anak-anak desa di Ciseng itu ke ASEAN, ke Jepang, sudah pergi. Bahkan sudah ada juga yang pergi ke negeri Belanda untuk melihat bagaimana desa-desa di sana dibangun.